Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada mengudara lagi bersama MPS yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan disini saya akan menyampaikan dan menyebarkan informasi terkait bahwa TVRI tidak menyiarkan filem G30 SPKI disadur dari demokrasi.id dengan judul TVRI akhirnya ungkap alasan tidak tayangkan filem pengkhianatan G30 SPKI. Lembaga penyiaran publik televisi Republik Indonesia atau LPP TVRI memastikan tidak akan menayangkan filem pengkhianatan G30 SPKI. Keputusan itu diambil berdasarkan sejumlah hal. Salah satunya kontroversi mengenai pemutaran film tersebut tiap 30 September. Direktur utama LPP TVRI Imam Brotoseno mengatakan TVRI harus menjadi alat perkat sosial dan pemersatu bangsa sehingga tidak memutar tayangan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di masyarakat. Kami juga memberikan pencerahan dan informasi sehat sesuai fungsi kepublikan kami sehingga pembelajaran masa silam akan selalu kami tampilkan dengan cara interaktif dan kekinian. Kata Imam Brotoseno dalam keterangan tertulis Kamis 30 September 2021. Menurut Imam Brotoseno TVRI memiliki program-program pembelajaran sejarah antara lain Forum Christian pada 29 September 2021 dengan topik rekonsiliasi 65 berdamai dan dengan sejarah. Selanjutnya program mengingat jejak sejarah yang tayang pada tanggal 30 September 2021 serta penayangan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2021. Imam Brotoseno mengungkapkan beberapa hal yang mendasari TVRI tidak menayangkan film pengkhianatan G30S PKI. Sejak tahun 1998 film tersebut sudah tidak ditayangkan lagi di TVRI tuturnya. Nah demikian sahabatku ya terkait alasan dari pada pihak TVRI tidak menayangkan G30S PKI ya dengan alasan-alasan yang saya sampaikan tadi melalui berita ini. Namun TV TV swasta malah menayangkan ya menayangkan bahkan ada nobar oleh rakyat bagaimana pendapat sahabatku sahabatku terkait ini yang mana TVRI ini milik pemerintah Republik Indonesia yang mereka digaji dari uang rakyat BUMN ya TVRI kan milik negara sedangkan G30S sekarang adalah sebagian daripada sejarah Indonesia bagaimana pendapat sahabatku rakyat Indonesia terkait ini ya sedangkan gaji karyawan pegawai TVRI itu itu kan dari pajak rakyat nah yang nonton rakyat nah kenapa ini film ini ditayangkan agar tidak terulang lagi masa-masa silam orang mengatakan komunis di luar negeri disana apa sudah hilang ya tapi nyatanya masih ada segelintir orang yang ingin berusaha membangkitkan partai komunis Indonesia padahal itu sudah dilarang makanya disini saya sebagai warga negara Indonesia mengajak kepada saudara-saudaraku sesama anak bangsa Indonesia yang di masa lalu keluarganya apakah bapaknya apa ibunya atau kakeknya atau neneknya atau sadaranya pernah terlibat PKI saran saya dan pesan saya jangan lagi ada niat untuk membangkitkan partai komunis Indonesia di negeri ini karena pasti akan ribut terus dan jika masih ada seoknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali tinggal kalah mereka mari kita bangun negeri ini sama-sama biarkan ini mencair apa adanya ya memang saya pernah merasakan bagaimana dulu ya susah ya dari keturunan yang terlahir yang pernah terlahir dalam yang dicap sebagai keturunan PKI memang dulu susah cari pekerjaan tapi sekarang kan sudah mulai mencair ya buktinya sudah mulai ada yang menjadi anggota dewan ya mungkin juga sudah ada yang di BUMN ya mungkin juga sudah ada yang di di beberapa di beberapa profesi lainnya artinya ini mencair secara alami secara alami karena yang diwaspadai sekarang adalah beberapa oknum-oknum yang tidak terima dan itu hanya segelintir orang dan bisa mempengaruhi yang lainnya ya dan saya juga sering mendengar dan kadang juga diskusi ya yang dari keturunan PKI wah dulu saya di dihabisi keluarga saya begini 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 nah saya tanya lagi sebelumnya bagaimana ada berapa ulama ada berapa santri ada berapa tentara ada berapa polisi yang habis puncaknya adalah ketujuh general itu ketujuh pahlawan revolusi maka terjadilah pembalasan artinya kawan ini adalah dendam ini adalah dendam nah dan semua rugi semua rugi karena peristiwa itu ada yang tidak tahu tiba-tiba kena karena ini adalah adanya oknum-oknum elit-elit politik di masa itu yang menggerakkan rakyat yang rakyat ini sebahagian tidak tahu ini karena politik jadi kalau semua baku balas beberapa banyak tokoh agama ulama yang habis para santri dihabisi tentara polisi pegawai dihabisi habis itu berbalik lagi keadaan yang tadinya menghabisi sekarang dihabisi akar-akarnya dan sebagainya ini semua karena adalah dendam yang awalnya adalah bermasalah ideologi yaitu awalnya ini PKI memaksakan ideologi komunis di Indonesia otomatis bertentangan dengan ideologi Pancasila yang berkutuhanan yang Maha Esa pasti bertentangan nah siapakah yang terus mempertahankan Pancasila adalah mereka-mereka yang percaya akan adanya Tuhan eh baik Islam baik protestan katolik Hindu Buddha Kongucu dia pengen tetap Pancasila nah dengan adanya ideologi komunis ya yang memisahkan dengan agama ributlah akhirnya dendam-dendam maka saya berpesan saat ini kawan siapapun yang berusaha mencoba-coba untuk membangkitkan apa itu PKI jangan ikut biar kalah mereka kena sendiri ya karena itu dilarang dilarang di negara kita dan itu ada di dalam konstitusi kita ada dalam TAP MPRS ya tahun 1966 jadi kalau masih ada yang nulis-nulis apa di dinding apa semua berintilah kalian itu begitu-begitu jangan lagi lah biar tidak biar tenang lah kita ini ayo mari kita bangun bangsa yang besar ini kawan ya sesuai kemampuan ini saja terima kasih kawan sekali lagi bagi saudara kurang Indonesia silakan berikan masukan tanggapan terkait TVRI tidak menayangkan G30 SPKI sejak tahun 1998 sampai hari ini silakan berikan masukan pesan saya adalah hindari cacian hindari makian hindari hinaan hindari merendahkan hindari meremehkan dan paling penekanan terakhir lagi kawan ayo mari kita pelihara dan tegakkan Pancasila yang lima sila yang lahir tanggal 18 Agustus 1945 yang disepakati itulah Pancasila kita tangkis seluruh ideologi-ideologi lain entah ideologi kiri ideologi kanan ke apapun namanya itu jangan jangan lurus ideologi Pancasila itu kawan karena dia adalah pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku agama ras antar golongan itulah Pancasila yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945 demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati bineka tunggal ika Pancasila ideologi negara kita salam hormat buat semuanya salam santum salam persadaraan dan salam persatuan Indonesia Merdeka Allahuakbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semuanya selamat malam